Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to AB Channel Kembali lagi kita bertemu teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Salah satu materi pembelajaran bahasa inggris Untuk itu pastikan Anda semua sudah subscribe channel ini Dan bisa mendapatkan Notifikasi-notifikasi yang akan Muncul setiap waktunya dengan Pembelajaran yang baru Dan jangan lupa di share ke medsos teman-teman Agar yang lain juga bisa mempelajarinya Kali ini kita akan membahas tentang Kata depan Ada beberapa kata depan yang nanti kami akan Persentasikan ke teman-teman dan ini Sangat sering teman-teman gunakan di dalam Aktivitas sehari-hari Oke langsung saja kita mulai guys Yang pertama yaitu Ada proposition on Yang artinya adalah di atas Ada pulpen Di atas buku Itu proposition yang kita gunakan adalah on Yang artinya di atas Oke selanjutnya ada next to Oke Arti dari kata depan next to ini adalah Di samping Oke disitu ada Pena di samping buku Oke Berikutnya Oke berikutnya ada between Oke Between ini artinya adalah Di antara Oke berarti pena itu ada di antara Dua buku dia Di tengah-tengahnya Oke Selanjutnya Under Oke proposition atau kata depan under ini Artinya adalah Di bawah Oke ada pensil di bawah Meja Under the table Oke good Ada in Di dalam Oke Ada Cheese Atau keju Di dalam Sebuah Mangkok Oke Selanjutnya In front of Oke kata depan in front of ini artinya adalah Di depan Oke Ada tong sampah Dust bean Di depan Whiteboard In front of Oke The dust bean In front of Whiteboard Oke Selanjutnya Oke above Arti above ini adalah Di atas Kaca di atas Meja Oke mirror Above The table Oke guys Selanjutnya Oke Behind Oke arti behind ini adalah Di belakang Ada sapu di Belakang meja The broom Behind Behind The table Oke guys Ini adalah Kata-kata depan yang biasanya kita gunakan Proposition di dalam kegiatan sehari-hari On Di atas Oke Depend On The book Oke Next to Di samping Oke Depend Next To The book Oke Between The antara Oke Depend Between The book Under Di bawah Oke Depend Under The table In Di dalam Oke The cheese In The bowl Oke Di dalam Mangkok In front of Di depan The dustbin In front of Whiteboard Oke Above Di atas The mirror Above The table Oke Behind itu di belakang Oke Broom Behind The table Oke baik Teman-teman Itu proposition Yang kita gunakan Sangat mudah Dan sangat simple Digunakan di dalam Aktivitas atau Kegiatan sehari-hari Sekiranya kita ingin Mengucapkannya Menggunakan Proposition Atau kata depan Oke Biasanya Proposition itu To ask about The location of something Untuk bertanya tentang Lokasi Yang berkaitan Dengan Sesuatu Jadi Pertanyaan yang kita gunakan adalah We use where Oke Itu di segi pertanyaannya Contoh Where is your pencil Dimana pencil kamu Oke Oke Jawabannya adalah It's on The book Oke Pensilnya di atas Buku It's itu adalah Kata ganti Benda Yaitu pencil Yang menjadi pertanyaannya Oke Where is the dustbin Dimana tong sampah Oke Jawabannya adalah It is in front of The board Oke Tong sampah Berada di depan Papan tulis Oke Baik guys Sekian pembahasan kita Pada Pertemuan kali ini Yang berkaitan dengan Proposition Semoga teman-teman Bisa menggunakannya Dan Dapat Pelajaran dari Video yang kami sampaikan Goodbye guys Pertemuan kali ini selamat menikmati